Oke BK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Di Dulkaruas Alasrejo Nah teman-teman kali ini kita akan Memberikan tips Cara membersihkan Kerak kaca atau jabur kaca seperti ini ya teman-teman Nah bisa kita lihat Nah berhubung kemarin ada yang tanya Sebagian dari teman-teman Tanya gimana sih bang caranya membuat Cairan pembersih kacanya Nah sekarang kita akan Buktikan disini teman-teman ya Kita akan berikan caranya Membuat cairan pembersih kaca Yang kita gunakan ya kita boka disini Nah seperti ini kurang lebih Ini keraknya Nah bisa dilihat ya teman-teman ya Dari jarak dekat seperti ini teman-teman ya Masih buram seperti ini Buram penuh dengan jamur ya Jadi penglihatan pun juga pasti berkurang Kalau kondisi kacanya Seperti ini ya Nah ini kebetulan ini mobil Pengangkut ikan teman-teman ya kita akan Bersihkan nanti sampai benar-benar Bersihkan celong sampai benar-benar Bersih di bagian kacanya Karena ini sudah parah teman-teman ya Sudah parah sekali Tebal sekali teman-teman Nah kita akan buktikan dengan modal 4.000 rupiah Kita akan membersihkan Kaca yang penuh dengan jamur Nah jadi untuk teman-teman Ditonton sampai habis ya Biar tidak salah paham Modal 4.000 rupiah Kita akan membersihkan Jamur kaca atau kerak pada kaca mobil Seperti ini tebalnya Nah yuk teman-teman langsung Tanpa banyak cincong lagi ya Kita akan buktikan langsung disini Tanpa edit Akan kami buktikan Seperti ini caranya yang kami gunakan Di Dulkarwos Alas Rejo Kita sekarang akan membuat Kairan pembersih keraknya ya teman-teman ya Dengan menggunakan sun leg ya Seperti ini ya Jadi modal 2.000 Plus citrit acid ini Kita juga kadang menyebutnya Garam asam ya Citrit acid ini Ini 2.000 juga teman-teman Jadi 4.000 ya 4.000 kemudian ditambahkan sedikit air Kurang lebih airnya 200 ml lah ini teman-teman ya Airnya 200 ml Langsung dicampur Jadi satu teman-teman ya Dituang ke dalam wadah Setiakan wadah dulu teman-teman ya Nah seperti itu Semuanya aja mas Nah jadiin satu Nah Semuanya aja Karena keraknya tebal teman-teman ya Sun legnya juga Separuh gak apa-apa Separuh Kemudian diaduk teman-teman ya Diaduk sampai Merata teman-teman Kalau sudah kebal Pakai tangan juga gak apa-apa teman-teman ya Ini dilarang melakukan di rumah teman-teman ya Hanya dilakukan oleh orang yang sudah profesional Jadi diaduk pakai tangan pun juga gak apa-apa Kalau pakai garam asam Kalau cairan kimia lain Itu bisa bahaya teman-teman ya Jangan pakai tangan Pakai kuas Kayak gitu ya Kalau garam asam Campur dengan sun light Itu diaduk pakai tangan pun boleh lah ya Ini Gak apa teman-teman ya Nah Ini dia Seperti ini dia kacanya Buram sekali teman-teman ya Banyak sekali keraknya seperti ini Dispion pun seperti ini teman-teman Pasti gak akan kelihatan ini Kalau di malam hari Pasti sangat buram sekali penglihatan Nah kita akan bersihkan teman-teman ya Oke Sediakan kuas teman-teman ya Seperti itu Kita oles dari atas teman-teman ya Diurut teman-teman dari atas Nah harus merata Seperti itu teman-teman ya Merata Nah cukup sun light Campur dengan Garam asam Jadi teman-teman bisa menghemat Pengeluaran teman-teman ya Untuk para supir-supir Nah kebetulan ini kan Mobil pengangkut ikan teman-teman ya Jadi tiap hari kerja Tiap hari ke laut Jadi sangat cepat kotor sekali teman-teman Nah Kalau sudah seperti ini Teman-teman oles ratakan ya Sampai ke sisi-sisinya Bagian atas bawah Bojok kanan kiri atas Semua harus kena teman-teman ya Nah Di pojok sebelah sini Di bagian sepion juga ya Bagian sepion Kalau pakai Garam asam Atau citrun ya Meskipun Agak terlalu lama Dibiarkan seperti ini Tidak Tidak bahaya ya teman-teman Tidak bahaya Tidak seperti zat kimia lain ya Nah Kalau dikira sudah hampir-hampir kering Kita olesi lagi Kemudian Kalau dikira sudah Copot Kerak-keraknya Dirasakan seperti ini Nah ini masih ada teman-teman ya Masih ada Dirasakan seperti ini Masih kerasa Diulang lagi teman-teman ya Kasih lagi Jadi teman-teman Cukup siapkan Satu ember air Teman-teman ya Tidak perlu pakai selang Tidak buang-buang Banyak air Siapkan satu ember air Kemudian Dioles-oles seperti yang saja Caranya simple sekali teman-teman ya Kalau teman-teman ingin mengecek Langsung siram saja teman-teman Seperti ini Nah ini baru step pertama teman-teman ya Step pertama Nah Sudah berubah Cuma masih ada nih teman-teman Kita nanti sampai Tiga kali step Sampai tiga kali Poles Tiga kali oles Agar benar-benar bersih hasilnya teman-teman ya Nah Kurang Masih dua kali lagi mas Capek Capek tidur aja mas Nah Seperti itu teman-teman Kita biarkan lagi teman-teman ya Kita biarkan lagi Nah Sampai benar-benar rata teman-teman ya Sampai benar-benar rata Nah ini no edit teman-teman ya Biar teman-teman tahu Karena Kami cek di komentar Ada yang bilang Di edit lah Apalah Jadi kami ini benar-benar tunjukkan Cara kerjanya Tanpa edit teman-teman ya Jadi kalau ada suara-suara yang mengganggu Mohon maaf teman-teman ya Kemudian kita cek Untuk pengecekannya Kita rabah seperti ini ya Kita rabah Ini masih ada sebelah sini Kalau disini sudah bersih Disini masih ada Harus sabar teman-teman ya Harus sabar Namanya juga kerja teman-teman ya Ikut orang Harus sabar Kalau gak sabar Disuruh pulang nanti teman-teman Nah Kita tunggu disini teman-teman ya Sambil menunggu Kita duduk-duduk Biarkan yang kerja Yang beresin teman-teman ya Ini sudah Berpengalaman Di Dulkarwos Kurang lebih 6 tahun ya Jadi kalau Untuk pembersihan seperti ini Kita mempercayakan Kepada Mas Samsul Cairan pencuci piring Ini teman-teman ya Kita coba siram Step kedua nih teman-teman ya Ini step kedua Setelah dioles kedua kalinya Nah teman-teman ya Nah Kemudian Kita akan Lab menggunakan Canibull Hmm Ini yang ada bilang Seperti ini teman-teman ya Ini kaca filmnya Di dalam Jadi kaca film Di dalam itu Sudah kusam Sudah Ada Gelembung-gelembungnya Jadi Kayak gini tampilannya Ada garis-garis Kalau kacanya sudah bersih Sudah bersih Tinggal satu kali lagi Nah tinggal di bagian sini aja Kalau di bagian atas Sudah bersih ya Lalu di bagian sini aja ya Oke Keluarang Nah ini setelah step kedua Masih ada sisa ya teman-teman Masih ada sisa Tapi sudah berkurang Kalau di bagian atas Sudah gak ada Tinggal di bagian Bawah ini Bawah samping Nah Kita akan lakukan Step ketiganya Sekarang ya teman-teman ya Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Kita cek lagi teman-teman ya Kita cek Nah Kalau sekarang ini Sudah licin teman-teman ya Gak ada suara-suara Kan tadi Waktu masih kotor Ada suara-suara kan Jika ditekan seperti ini Sekarang udah gak ada Yuk satu kali lagi Mas Samsul Satu kali lagi Nah Jarak benar-benar besi Ini step terakhir teman-teman ya Cuma tiga kali step Menggunakan garam asam Campur sunlag model 4000 rupiah Teman-teman Nah harus dicampur sunlag teman-teman ya Agar tidak bahaya nanti Bisa menimbulkan flag pada kaca Malah menambah kerjaan nanti teman-teman ya Nah Seperti ini Nah Kalau dirasa sudah Benar-benar bersih Diraba seperti ini Tidak ada Ground jalan-ground jalan ya Nah Mulus suaranya Gak ada suara-suara lagi Kayak tadi Nah Nah Ini udah Mudah dilatihkan dari sini kan Nah Ini bersih Udah gak ada keraknya nih Tuan-tuan Sudah Kita siram Yuk Siram mas Thung-uh T- Out Am T Well nah seperti ini teman-teman hasilnya model 4000 aja teman-teman ya udah kiclong ya Nah tidak perlu pakai selang-selang cuma air satu ember sama gayung teman-teman ya jangan lupa nah hasilnya begini untuk jarak dekatnya begini teman-teman lulus lagi teman-teman ya ini masih belum kering ya jadi baru dipakai kanibu dilapakai kanibu Nah sekarang pakai lap kering teman-teman nah kita lap pakai lap kering nah sudah kelihatan wajahnya Mas Samsul dari sini ya tadi nggak kelihatan Nah sekarang udah kelihatan sudah bening tinggal spion ini belum teman-teman nah seperti ini tadi ini kita bersihkan juga nanti ya Nah sekarang lanjut di bagian depan teman-teman ya di bagian depan nah di bagian pojok ini tebal teman-teman karena tidak terkena wiper kalau yang terkena wiper bukan kerak teman-teman beda lagi malah baret nanti di sini ada bekas baret wiper kemudian di sebelah bawah sini pojok biasanya tuh kerak air atau kita bisa menyebutnya jamur-jamur kaca teman-teman ya Nah nggak apa-apa dioles sampai rata sampai ke atas sampai rata ke atas full full nah sampai sini kita oles itu ditambah lagi tak oleh sampai merata di kuas-kuas seperti itu aja Nah kalau memang tebal ditunggu juga nggak papa teman-teman tidak perlu buru-buru disiram karena obat kita kan tidak terlalu keras cuma menggunakan citron dicampur dengan sunlake teman-teman ya karena kita modal ngirit jadi harus sabar ya karena kita nggak pakai obat-obat kimia mahal cuma 4000 perak teman-teman ya Nah lanjut di sebelah kiri ini sebelah kanan sebelah kiri nah diratakan dulu diratakan tambahin lagi sampai rata dari atas dari atas Nanti kan airnya mengalir ke bawah nah kalau dari bawah ini sudah sampai ke bawah duluan kalau kita mulesnya dari atas airnya mengalir perlahan ke bawah jadi kita langsung sambung ke bawah seperti ini nah begitu diratakan di pojok-pojoknya jangan lupa ya untuk teman-teman di pojok-pojoknya itu harus di di olesi obat juga nah di olesi ini juga ya di olesi cairan pembersih yang kita buat tadi ya langsung lanjut di bagian kaca sebelah kiri nah seperti ini dia teman-teman tebal sekali teman-teman ya tebal nah tebal langsung kita oles menggunakan citron tadi yang kita campur dengan sunlight teman-teman nah nah dioles rata Mas sampai atas ya sampai atas di atas nah begitu ah di ratakan pengolesannya diratakan ya jangan sampai ada sisa-sisa di pojoknya pun pernah nggak papa jadi ini mobil pengangkut ikan ya teman-teman nah ini sudah dicuci tadi dengan Mas Amso nya seperti ini sudah di eh beri solar juga karena pemiliknya minta agar di olesi solar nah ini seperti inilah kurang lebih tadi ini sangat koper sekali teman-teman ya udah berisi sekarang dan bagian kaca Wow ya jadi gini teman-teman ya kalau kita tempat kerjanya di pinggir jalan raya ya jadi begini pristik sekali ya kemudian juga karena kita nggak edit ya mohon maaf nanti jika suaranya banyak yang mengganggu nah untuk di bagian depan kita kita akan siram ya karena sudah kita diapkan kurang lebih satu menit kita akan siram menggunakan air nah nah ini teman-teman ini nggak perlu ke salon mobil teman-teman ya pakai cara seperti ini ya tapi kalau saya disuruh ya seperti ini membersihkan kaca saya cuma tarif Rp50.000 teman-teman nah Rp50.000 karena apa karena kalau yang punya mobil ini senang ini dia pasti ngajak teman-temannya pasti ngajak teman-temannya untuk kesini jadi kita modal Rp50.000 bisa promosi gratis teman-temannya nah ini ini punyanya Bang Toib ya teman-teman ini punyanya Bang Toib jarang pulang deh teman-teman jadi dia ngeluyur ke teman-temannya kemana-mana nggak pernah pulang dah namanya aja Bang Toib nah Bang Toib memang tidak pernah pulang ya jadi nanti Bang Toib yang akan promosi ke teman-temannya ini ya karena di daya saya ini dekat dengan laut daerah banyuwangi jadi banyak mobil-mobil pengangkut ikan disini Hai nah langsung disiram Mas nih menggunakan air nggak perlu banyak-banyak air ya cukup 1m ember satu ember aja disiram seperti ini nah karena obat kita nggak terlalu keras jadi kita santai kerjanya tidak beresiko juga cuma seperti ini aja nah seperti ini hasilnya ya sudah bersih ya sudah bersih nah dipegang seperti ini pun sudah kembali baru lagi teman-teman ya modal 4.000 guys 4.000 nah kita keringkan jangan lupa komen share like dan subscribe-nya teman-teman ya jika video ini bermanfaat untuk teman-teman teman-teman semua oke sekarang kita langsung siram ya teman-teman ya Nah kita langsung siram setelah dibersihkan katanya nah kita nantikan hasilnya ya setelah ini nah kita akan keringkan dan akan tunjukkan pada teman-teman ini hasilnya teman-teman setelah kita bersihkan tadi jamur kacanya atau kerak pada kaca nah kinclong lagi modal 4000 aja teman-teman ya modal citron 2000 sunlight 2000 hasilnya seperti ini bisa kita lihat sebelum dan sesudahnya seperti itu nah kinclong lagi kan teman-teman ya modal 4000 aja teman-teman yang ingin membersihkan sendiri di rumah juga bisa ini ya tidak perlu ke salon mobil untuk para abang-abang sopirnya yang ingin memperbagus dan membuat kinclong lagi kaca mobilnya bisa menggunakan cara ini ya jadi tidak perlu kesalahan mobil nah jadi bisa menekan pengeluaran untuk untuk abang-abang sopir silahkan diterapkan di rumah ya bisa menggunakan cara seperti ini seperti cara yang saya pakai di cuci mobil saya nah terima kasih untuk teman-teman sudah menonton sampai akhir dinantikan video-video selanjutnya jangan lupa subscribe comment dan tombol notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info-info menarik dari Dulkarwos alas Rejo see you udah selamat menikmati